Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT Saya ucapkan selamat datang di channel ONCE Official Channel ini dibangun atas dasar keagamaan Dan saya akan membahas atau mengulas seputar nuansa-nuansa islami Dan semoga bisa bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat Oke guys Jadi disini saya akan mereaksen atau membahas sebuah video Berjudul Orang-orang yang sukses sampai menjadi ulama besar Terkenal Mashhur sampai mendunia Karena berkat ibunya Di part yang pertama ini Saya Memposisikan Deretan yang pertama Yaitu ada seseorang yang hidup pada zaman nabi Tapi beliau tidak pernah bertemu Tidak pernah berjumpa dengan nabi Tapi nabi mengenalinya Bahkan sohabat-sohabat nabi Nabi perintahkan Nabi suruh untuk meminta doa kepadanya Siapakah beliau Siapakah orang ini Marilah kita saksikan Dan judul ini akan saya buat part 1, part 2, part 3 dan selanjutnya Karena ada beberapa orang-orang yang bisa menjadi orang sukses Bisa menjadi orang hebat Sampai menjadi ulama besar Ulama yang mendunia Karena berkat orang tuanya Khususnya berkat ibunya Nah Yang pertama ini kita simak Yaitu Wes Al-Korni Tentu Teman-teman sudah mengenalinya Langsung saja kita saksikan videonya Nah disini Saya Mengambil video dari Channel Al-Bahjah Buya Yahya Nah untuk teman-teman silahkan bisa Subscribe terlebih dahulu Channel Buya Yahya Oke guys sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya kalian ikut berpartisipasi Dalam mengembangkan channel ini Semoga channel ini bisa bermanfaat Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar ketika saya mengupload video Kalianlah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel ini Oke guys langsung saja kita ke videonya Dan Wes Al-Korni Yang disanjung oleh Ahli Langit Wes Al-Korni Wali Besar Hidup pada zaman Nabi Tapi tidak pernah bertemu Nabi Hidup pada zaman Nabi Tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Padahal Bertemu dengan Nabi Berjumpa dengan Nabi adalah suatu kebanggaan yang sangat luar biasa Kita pun sebagai umatnya ingin sekali saja bermimpi Bertemu dengan Nabi sangat sulit sekali Nah ini Wes Al-Korni ini Hidup pada zaman Nabi Tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi Oke kita lanjutkan Tapi disalamin oleh Nabi Disalamin oleh Rasulullah Rasulullah berkata Rasulullah berbesar kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali Suatu ketika ada Orang dari Yaman namanya Wes Al-Korni Sampaikan salamku kepadanya Dan jangan lupa kamu minta doa kepadanya Al-Korni ada di otak dan di hati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali Orang besar Ulama Sampai Nabi ditip salam Ditunggu-tunggu betul-betul Sayyidina Umar bin Khotob Nabi berpesan Basti orang istimewa Ditunggu Nah Jadi sohabat ketika di Beritahu oleh Rasulullah SAW Bahwa akan datang Orang yang dari Yaman Yang bernama Wais Al-Korni Nah sohabat ini Disuruh Nabi untuk Menyampaikan salam Nabi Dan meminta doa kepadanya Karena doa Wais Al-Korni ini sangat makbul Tentu Para sahabat ini pun Kaget Pasti ini orang hebat Orang besar Orang terkenal Sampai-sampai Nabi Menitip salam Menitip salam Dan menyuruh sohabat Untuk Meminta doa Kita lanjutkan Ibu pada zaman Khalifah Abu Bakar Tidak datang Pada zaman Khalifah Umar Itu pun setelah Beberapa waktu baru Ada rombongan dari Yaman Bertanya Adakah diantara kalian Orang yang namanya Wais Di jabal rombongan Wais Wais ditanya Khalifah Sampai orang menjawab Ragu-ragu Masa Wais Kita sewa itu Akhirnya dari rombongan dari Yaman Mengatakan Oh iya Ada orang namanya Wais Saya kasih 300 dirham Untuk menjaga Kambing kita Semanjang perjalanan Dari Yaman Kesini Seorang mana Muda Fakir dia Saya Saya kasih 300 dirham Kemudian Untuk menjaga Kambing Semanjang perjalanan Ke Mekah Saya tidak Umar Ragu-ragu Masa Nabi Muhammad Titip salam Cuman Tidak ada yang lain Yang tidak ada Cuman itu Saya tidak Umar Dan saya tidak Ali Semakin yakin Mungkin itu orang Di mana dia Di sana Di tempat Pengembalaan kambing sana Karena dia harus Pengembala kambing Datanglah Sayyidina Umar Dengan Sayyidina Ali Di sana ada Seorang anak muda Dengan baju copang Jamping Bingung ini Bukan tampak Ulama Bukan tampak Orang besar Didatangi Assalamualaikum Waalaikumsalam Benarkah Engkau Wais Iya Aku adalah Umar Al-Khalifah Rasulullah Ada apa Aku datang ke sini Karena disuruh oleh Rasulullah Menangis Wais Disuruh Rasulullah 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 Titip salam Kepadamu Menangislah Wais Kepadamu Mengabdi Berbakti Berbuat baik Menolong Berkorban Untuk orang tua kita Dan semoga Allah Mengampuni kita semua Dan mengampuni orang tua-tua kita Dan guru-guru kita semuanya Allah berikan kasih sayang kepada mereka Yang masih hidup Yang sudah wafat Diangkat derajat mereka Yang masih hidup Dimanjangkan umur mereka Dalam ketaatan Serta sehat Dan Allah Manjangkan umur kita Dalam ketaatan Serta sehat Dan Allah Berikan kepada kita Semua Mati dalam keadaan iman Dan semoga Allah Menjadikan ucapan kita Di akhir hayat kita Nanti Di saat dicabut Nyawa kita Hati dan lidah kita Mampu Mengucapkan kalimat Agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Rabbana adina Fit dunia khasana Babila akhrati Hasana tawakina Adabana Sallallahu alaihi wassalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Nah itu guys Video dari Buya Yahya Perjuangan Uwais Al-Qurni Bagi saya Luar biasa Perjuangannya Saya pernah Membaca Dalam Sebuah Kisah Bahwa Uwais Al-Qurni itu Setiap pagi Uwais Al-Qurni itu Menggendong kambing Ke bukit Ke gunung Turun Naik lagi Turun Naik lagi Ke bukit Nah Esok harinya Begitu lagi Sampai Delapan bulan Uwais Al-Qurni Melakukan itu Ternyata Itu adalah Trik Cara Uwais Al-Qurni Untuk Melatih otot-ototnya Melatih Badannya agak Pisiknya Supaya kuat Nah Sampai delapan bulan Lalu tibalah Bulan haji Ternyata Uwais Al-Qurni itu Ingin Menggendong Ibunya Yang ingin Pergi haji Nah Jadi Dalam perjuangan Uwais Al-Qurni Menggendong kambing ini Selama delapan bulan Tentunya Tenaga Pisiknya Sudah kuat Setelah Uwais Al-Qurni Tenaganya kuat Pisiknya kuat Lalu Menggendong ibunya Ke Mekah Luar biasa Tentunya Bagi kita Itu Sesuatu yang Berat Mungkin ini kita bisa Jadikan pelajaran Bahwa Inilah Inspirasi Untuk kita Selalu berbakti Berbuat baik Kepada Orang tua kita Khususnya Kepada ibu kita Oke guys Ini saja Di video Part yang pertama Orang Yang sukses Menjadi orang hebat Menjadi ulama besar Menjadi Orang yang terkenal Bahkan Uwais Al-Qurni Ini Bukan hanya terkenal Di dunia Tapi Dikenal Di alam langit Oke guys Itu saja Video saya Part yang pertama Kita akan lanjutkan Ke part yang berikutnya Masih dalam Judul yang sama Orang-orang Yang sukses Sampai menjadi Orang hebat Sampai menjadi Ulama besar Sampai menjadi Ulama yang mendunia Berkat ibunya Nah Siapakah Orang hebat Yang kedua ini Kita saksikan Di video Yang akan datang Tetap di channel Once Official Jangan lupa Untuk Menekan Tombol Subscribe Like Comment And share Bila itopik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila itopik walayahmatullahi wabarakatuh